Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, selamat berjumpa kembali di channelnya Ganewe Klasik Nah di malam hari ini saya akan berbagi tutorial Cara topnya Sebuah mesin mobil VW Nah kemarin ada yang bertanya Ini bagaimana Cara topnya Nah jadi begini Jangan lupa untuk Arahnya Pertama-tama ya Jangan lupa Untuk arahnya piston Nah nomor 1 ini Nah ini kan ada nomor 1 ya Sebelah kanan Nah untuk pistonnya itu Harus paling atas Jadi di atas PMA titik mati atas Kedua Nah ini clap In out nya ini kan Out ini in Ini in ini out Nah ini nomor 1 ini Yang 2 ini Nah ikut sini Jadi setelah itu di TMA paling atas Titik mati atas Piston nya ini harus dalam keadaan bebas ya Nah clap nya itu harus dalam keadaan bebas Terus nanti kan Terus nanti kan dipuli ada tandanya Nah ini Nah jadi teman-teman Tidak usah kebingungan Untuk Arah rotor Yang penting Pengecekan di piston Piston tadi harus paling atas Sama clap Harus bebas ya Jadi ini Piston nomor 1 Clap nya ini Piston nomor 2 Clap nya ini 3 4 juga sama 3 4 juga gitu Ini 3 3 ini Busi nya kesini Ini 4 Nah setelah ini benar Yang bagian tadi Yang top 1 Tadi benar Nah baru ke Main ke Telco Nah biasanya dipuli juga Ada tandanya ya Nah ini Coakan ini Sejajar dengan Blok mesin Nah ini Nah selanjutnya Setelah tadi piston Sama clap Sudah bebas Dan Cara pemasangan Camp nya sama gigi Yang di kerkasnya itu Sudah benar Titiknya Sudah pas Baru teman-teman Main di Delco Nah untuk Arah busi Misalkan teman-teman Lupa pas perakitan itu Delco nya Nggak dipasang ya Pas perakitan mesin Nggak apa-apa lah Nggak apa-apa Yang penting Titiknya camp tadi Sama yang gigi Yang di kerkas itu Titiknya sudah pas Sudah benar Jadi titik yang satu Yang di camp itu Nah ini Nah titik yang satu ini Harus berada di Tengah-tengah titik yang Gigi kerkasnya itu Antara dua Dua titik kan Kalau yang di kerkas Titiknya dua Nah jadi antara Tengah-tengahnya itu Celahnya itu Kalau untuk Camp nya Yang titik satu Nah setelah itu Teman-teman pasangkan Untuk delco nya Ini Pasangkan Setelah itu Cari Nomor satu Misalkan ini pas dipasang Arahnya ke sini ya Arahnya ke sini Pas dipasang Nah udah Itu ini Posisi kendor dulu Jangan dikencangkan Nah setelah dipasang Teman-teman Tutupnya Nah setelah delco nya Dipasang Ini delco nya dipasang Nanti rotornya kemana Ikutin Arah rotor ya Nah tutupnya dipasang Sesuai dengan Kancingnya Misalkan kancingnya ini Sesuai dengan kancingnya Nah nanti Untuk arahnya Kabel busi nomor satu Ikutin rotor Arahnya kemana Dan disini Nah Ya kan Ininya meleset ya Tutupnya gak pas Sama rotor Kita tinggal putarkan Ininya aja Makanya ini harus Dikendorin dulu Klemannya Kita putarkan ininya Arahkan rotor Menuju ke Kabel busi Arahkan dulu Yang penting itu dulu Arahkan Rotor ke Kabel busi Yang mau dituju Yang ke nomor satu tadi Itu arahkan dulu Nah setelah itu Kalau udah mengarahkan Ditutup Pasangkan Tutup delko nya Nah ini agak Dikencangkan ya Yang penting ini bisa Kita mutar Kalau pas mesin hidup Kita bisa mutar-mutar ini ya Nah Sekarang Coba stater Misalkan hidup Setelah hidup Nah Biasanya agak kurang Ke sini ya Ke kanan Jadi kebalikan jarum jam Biasanya Bisa kurang Kurang pur Atau istilahnya namanya Kurang pur Kurang pur Nah itu bisa digeser Dua sampai Tiga atau Empat mili ya Biasanya ya Cari stasioner yang Paling enak Gitu Setelah hidup Nah Misalkan Agak berat Digeser aja ke kiri Eh ke kanan Ke sini Kebaikan jarum jam Digeser dua mili Cari RPM Paling tinggi Dan paling awal RPM tinggi Paling awal Nah stop Di situ dulu Berhenti Ini dikencangkan Nah baru Kita coba digas-gas Ya Di Terus setel karbu Segala macam Di setel Nah mungkin Seperti itu Jadi untuk Mencari topnya Kebingungan ya Rotor arahnya kemana Businya kemana Nah teman-teman Bisa Mencoba Cara seperti itu Nah atau Misalkan Ini arahnya ke sini Nah Rotornya ke sini Gak apa-apa Arahnya Yang penting Si rotornya ini Misalkan ini Satunya di sini Nah Arah tiga lah Nah Misalkan gak apa-apa Yang penting Si kabel businya Nanti diarahkan Ke nomor satu Ke sana Itu Jadi tadinya Satunya di sini Sekarang jadi di sini Gak apa-apa Itu mungkin Dari pemasangan Tadi awalnya Untuk pas belah mesin ya Delconnya gak dipasang Dan gak diarahin Ke nomor satu Ke sini Begitu Nah gak apa-apa Di sini Nanti diarahkan Untuk tutup Delconnya Dan Untuk kabel businya Diarahkan Sesuai rotor Ini satu Nah ini nanti Untuk kabel busi Diarahkan ke nomor satu 432 Begitu seterusnya Kalau ini Arahnya ke ini Sama Bisa Ini yang penting Ini satu Nanti kabel busi Satu di sini Atau di sini Dimanalah Yang penting Tadi patokannya Di piston TMA Nomor satu Titik mati atas Ya Paling atas Sama kelep Tadi bebas semua Sudah Kita tinggal Penyertelan Di bagian Delcon Itu Nah mudah-mudahan Cukup dipahami Ya Mudah-mudahan Dicukup dipahami Dasar-dasar Cara Menghidupkan Atau penyertelan Pengabdian awal Ya Kalau misalkan Lupa Atau kan Mesinnya Sudah lama Tidak hidup Apa Susah hidup Mungkin itu Seperti itu Sekian dulu Mungkin tutorial Dari saya Buat teman-teman Semua Jangan lupa Dibantu Subcribe Di share Dan di komen Juga Kalau ada Pertanyaan-pertanyaan Yang kurang jelas Terima kasih Selamat malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa